Intro Di pagi yang cerah Matahari bersinar dengan terang di langit biru Angin berhembus di atas lautan yang bergelombang Di tengah samudera yang sangat luas dan anehkah yati yang hidup di dalamnya Taukah kamu tentang kuda laut? Intro Di tengah air yang sosoknya menyerupai kuda yang ada di daratan ini Bentuknya tidak seperti ikan Tapi dia diklasifikasikan sebagai ikan Alasan kuda laut dikolongkan sebagai ikan Karena kuda laut bernafas dengan insang dan memiliki kantung renang Bisa dikatakan kuda laut memiliki organ dalam yang mirip dengan organ dalam ikan Kuda laut berenang dengan sirip yang terdapat pada bagian punggung Disebut sirip dorsal yang digunakan untuk berenang Kemudian sirip bagian dada yang berfungsi sebagai keseimbangan Kuda laut juga memiliki mahkota Badannya pipih dan melangkung Bagian tubuhnya terbungkus semacam baju zirah Yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang Terima kasih telah menonton! Habitat hidup kuda laut tersebar pada daerah tropis maupun subtropis Lengkungan yang mereka tinggali biasanya adalah perairan dangkal Kearang, padang lamun, rumput laut, dan manggroof Kuda laut bukan perenang cepat Mereka hanya memiliki sirip kecil di dalam arus laut yang kuat Kuda laut hanya berenang dengan pelan Kesibukannya hanya mempertahankan diri agar tidak terbawa arus Karena itu badannya didesain dengan bagian ekor yang bisa melilit Ia bisa melilit karang atau benda-benda yang ada di sekitarnya Dalam kelemahan tentu ada kelebihan Walaupun kuda laut tidak bisa berenang dengan cepat Namun mereka ahli berkamuflase Sehingga bisa mengelabuhi para pemangsa dan juga hewan buruannya Kuda laut memakan udang kecil, larva ikan, dan hewan kecil lainnya Cara makannya dengan disedot Kemudian makanan itu akan langsung masuk ke sistem pencernaannya Dan diproses dengan cepat Karena itu kuda laut harus terus makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kuda laut bisa dikatakan sebagai makhluk romantis Karena hanya kawin secara monogami Atau dengan satu pasangan saja Jika sudah menemukan pasangan yang tepat Mereka akan hidup bersama berdua Fakta menarik lain dari kuda laut ini Ternyata kuda laut jantan yang melahirkan anak-anak mereka Kuda laut jantan memiliki kantung di badannya Saat mereka kawin Kuda laut betina meletakkan telurnya ke dalam kantong kuda laut jantan Di dalam kantong itu Kuda laut jantan membuai telur betina Dan mengandungnya selama 30 sampai 45 hari Hingga kuda laut tersebut sudah berumur dan bisa dilahirkan keluar Kuda laut bisa berkembang biak dengan banyak dan lumayan cepat Namun bukan berarti lantas hidupnya baik-baik saja Beberapa spesies kuda laut nyatanya berada dalam daftar hewan yang dilindungi Bukan hanya karena predator alaminya Seperti kepiting dan ikan-ikan besar Namun juga akibat rusaknya lingkungan mereka Oleh bencana alam, bahkan ulah manusia Selain itu, kehidupan kuda laut terancam karena kuda laut banyak dijadikan komoditas ekspor Kuda laut diakini memiliki khasiat kesehatan yang baik untuk tubuh manusia Di Tiongkok, masyarakatnya percaya bahwa kuda laut memiliki khasiat untuk kesehatan Sehingga mereka memburu kuda laut demi tercapai tujuan itu Terima kasih telah menonton! Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan jempol ke atas Dan tinggalkan jajak kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya guys Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!